Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita berjumpa lagi Pada pagi hari ini Busul mau menyampaikan Pembelajaran Akhidah Ahlak Nah sebelumnya Marilah kita berdoa Agar apa yang kita pelajari Pada pagi hari ini Bisa berjalan dengan lancar Kita tawasul dulu Sikapnya yang bagus Diangkat tangannya Tundukkan kepala Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ma'alik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirat al-sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghoiril ma'abubi alayhim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Baiklah anak-anak Pada pagi hari ini Bu Guru mau menyampaikan Pembelajaran Akhidah Akhlak Yaitu Pembelajaran 5 Kisah keteladanan Nabi Nuh Alayhisalam Yaitu pembelajaran 6 Jadi Kade yang akan kita Capek Adalah memahami Kisah keteladanan Nabi Nuh Mengomunikasikan Kisah keteladanan Nabi Nuh Ya Coba Diamati gambar Pada layar ini Kisah keteladanan Nabi Nuh Alayhisalam Nabi Nuh Adalah Nabi yang ketiga Yang diutus Allah Untuk berdakwah Kepada umatnya Yang menyembah berhala Ya Nabi Nuh Terkenal dengan Kisah Bahtera Atau Kaparaksasa Yang membawa manusia Dan hewan Mengarungi Bade Nabi Nuh Adalah salah satu Nabi yang memiliki Kesabaran Luar biasa Nah ini coba Ini dilihat Nabi Nuh diangkat Menjadi Nabi Yaitu sekitar Tahun 3650 Sebelum Masei Ia diperkirakan Tinggal di wilayah Selatan Irak Modern Ya Modern Nuh berasal dari Bahasa Sam Yang artinya Bersyukur Atau selalu Berterima kasih Dinamakan Nuh Karena seringnya Beliau Menangis Nama asli Nabi Nuh Adalah Abdul Ghofar Atau Hamba dari Yang Maha Pengampun Ayah Nabi Nuh Bernama Lamik Atau Lamaka Ben Mutawasilah Ben Idris Ben Yarit Ben Mahlail Ben Kainan Ben Anusi Ben Sid Ben Adam Nah Ia mempunyai Istri yang bernama Wafilah Menurut Al-Quran Nabi Nuh ini memiliki Empat anak Ya Semuanya adalah Laki-laki Yaitu Kanan Kemudian Sem Ham Dan Yafid Dalam Al-Quran Ini disebutkan Nabi Nuh Hidup Selama 950 Tahun Ya Ibnu Kasir Ini mengatakan Bahwa Nuh Diutus Untuk Kaum Bani Yasib Bani Rasib Ya Jadi Nabi Nuh Ini Hanya Untuk Bani Rasib Nah Sepanjang Usianya Nabi Nuh Al-Quran Berdakwah Dan Menyeru Agar Menyembah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tiada Kenal Lelah Jadi Selama 950 Tahun Selama Hidupnya Dia Selalu Berusaha Dengan Keras Untuk Mengajak Hambanya Untuk Menyembah Kepada Allah Tanpa Mengenal Lelah Nah Rata-rata Kalau sekarang Umur manusia Itu Hanya Sekitar Kalau Umatnya Nabi Muhammad Sekitar 60 70 Ya Itu Paling Rata-rata Ya Tapi Kalau Nabi Nuh Ini Umurnya Sampai Dengan 950 Tahun Ya Nah Selama Hampir 5 abad Berdakwah Pengikutnya Hanya Sekitar 70 Sampai Dengan 80 Orang Ya Jadi Selama Berapa Tahun Itu Ya 5 abad 5 abad Itu Berapa 500 Tahun Ini Berdakwah Ya Hanya Mencapai Atau Hanya 70 Sampai 80 Orang Yang Bisa Beriman Dan Mengikuti Nabi Nuh Nah Salah Satu Yang Menolak Ajaran Nabi Nuh Adalah Keluarganya Sendiri Yaitu Istri Dan Putra Kandungnya Yang Bernama Kanan Nah Menurut Mereka Nabi Nuh Hanya Seorang Manusia Biasa Dan Tidak Mempunyai Kelebihan Apapun Nah Orang 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 Kaya Dan Terpandang Ini Juga Menolak Ajarannya Nabi Nuh Mendapat Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Membuat Bahtera Yang Besar Kemudian Nabi Nuh Ditertawakan Oleh Orang Orang Pada Waktu Itu Dia Dianggap Nabi Nuh Ini Adalah Orang Gila Dan Dihina Ya Oleh Masyarakat Pada Waktu Itu Nah Dia Dianggap Gila Dengan Membangun Bahtera Di atas Bukit Di Gurun Pasir Nah Allah Memberikan Petunjuk Nabi Nuh Kapan Datangnya Musibah Banjir Yang Akan Menenggelamkan Seluruh Daratan Nabi Nuh Mengajak Para Pengikutnya Ya Kawanan Burung Kemudian Binatang Yang Berpasang Pasangan Ya Untuk Menaiki Bahtera Nah Jadi Bagi Orang Yang Mau Mengikuti Jejak Nabi Nuh Selamat Ya Dia Terhindar Dari Banjir Ya Tidak Tenggelam Nah Pada Setelah Waktunya Tiba Maka Allah Menurunkan Hujan Ya Hujan Kemudian Sampai Banjir Ya Sampai Menenggelamkan Kaumnya Pada Waktu Itu Nah Bagi Yang Kaum Yang Taat Pada Nabi Nuh Semuanya Dinaikkan Dalam Perahu Nah Anaknya Kan An Disuruh Naik Tidak Mau Ya Sampai Dibujuk Ya Berkali Kali Katanya Bagaimana Jawabnya Tidak Saya Akan Nanti Kalau Banjir Tiba Saya Akan Naik Ke Gunung Tapi Akhirnya Gunung Tenggelam Nah Inilah Kisah Nabi Nuh Ya Jadi Beliau Berdakwah Selama Berapa Lima Abad Hampir Lima Abad Tetapi Kaumnya Hanya Mencapai 70 Sampai 80 Orang Ya Nah Nanti Anak-anak Bisa Membaca Lagi Pada Buku Paket Yaitu Pembelajaran 6 Nah Dari Kisah Nabi Nuh Sallallahu Alayhi Salam Ya Ini Kita Bisa Mengambil Suri Teladan Ya Jadi Perilaku Yang dapat Diteladani Dari Sifat-sifat Nabi Nuh Dalam Kehidupan Sehari-hari Adalah Ini Selalu Bekerja Keras Dan Berusaha Tanpa Menyerah Kemudian Meminta maaf Dan memberi maaf Ya Kepada Sesama Melatih Kesabaran Dan selalu Bersabar Nah Yang terakhir Adalah Taat Kepada Allah Nah Inilah Sekedar Kisah Yang Ibu Sampaikan Tentang Nabi Nuh Nanti Anak-anak Bisa Lebih jelasnya Bisa Melihat Buku Ya Dipelajari Nah Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Bu Guru Ini Bermanfaat Dan Kita Bisa Mengambil Suri Teladan Dari Kisah Nabi Nuh Yang Bisa Kita Teladani Nah Inilah Pembelajaran Pada Pagi hari ini Nah Marilah Kita Ucapkan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Marilah Kita tutup Dengan Doa Setelah Belajar A'udhu Billahi Minash Shaitan Irratim Bismillah Irrahman Irrahim Walashr Inna Alinsan Lafi Khusr Illa Alladzina Amanu Wa Amilu Sarihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilshab Bismillah Tawakaltu Ala Allah La Khawla Wa La Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap jaga Kesehatan Semangat Belajarnya Ya